Halo jumpa lagi teman-teman dengan Yusef studio sablon ya teman-teman kali ini saya akan menyablon plastik plastiknya akan digunakan untuk tutup kardus makanan atau makanan yang biasanya pakai kardus yaitu nanti atasnya ada plastiknya yang ditulisi selamat makan Nah untuk pertama kita akan mengafdruk dulu teman-teman ini biasanya untuk plastik kita gunakan obat afdruknya yang potosol 99 Nah teman-teman saya menggunakan screen yang T165 tapi bisa juga 150 karena hanya untuk plastik itu bisa antara 150 dan 165 itu bisa kita gunakan untuk sablon plastik kemudian potosol yang sudah kita campur dengan Saint City sernya kita akan poleskan di permukaan screen bisa menggunakan bekas kartu seperti ini teman-teman ini yang seringkali banyak kita jumpai dan mudah kita gunakan kita poleskan secara merata baik dari belakang atau dari punggung screen dari luar dan juga nanti kita oleskan dari dalam nah kita balik seperti ini teman-teman kita oleskan juga dari sebelah dalam supaya obat emulsi itu merata menutup semua pori-pori screen sehingga waktu kita lakukan pengafdrukan itu tidak terjadi kebocoran ini kita usahakan rata ya teman-teman kita kesut berulang-ulang atau kita poleskan berulang-ulang dari luar dari dalam sampai merasa kita merasa betul-betul sudah rata nah baru kemudian nanti akan kita panaskan atau kita keringkan nah proses pengeringan ini biasanya ada yang memakai kipas angin biasa atau mungkin itu juga bisa tapi untuk mempercepat waktu kadang-kadang kita menggunakan air dryer yang biasa dipakai untuk pengering rambut supaya screen yang akan kita gunakan cepat selesai atau cepat untuk kita afdruk nah kemudian ini sebelum kita keringkan perhatikan teman-teman pinggir-pinggir yang ada bekas obat afdruk itu harus kita bersihkan kita lap supaya nanti tidak menempel di kaca meja afdruk nah ini kita panaskan atau kita keringkan dari luar dulu teman-teman kemudian kita balik kemudian juga dalam dalam supaya betul-betul rata atau keringnya itu merata nah kemudian kalau sudah kering kita akan mulai proses afdruk nah ini teman-teman nanti gambarnya seperti ini ini plastik untuk tutup makanan atau plastik yang biasanya dipakai untuk menutupi makanan yang ada dalam kardus makanan nah ini ukurannya 20 20 plastiknya teman-teman plastiknya itu nanti ukuran potongannya 20 kali 20 dan gambarnya ini saya buat menjadi 17 cm persegi jadi lebar 17 kemudian panjang juga 13 sehingga nanti kipas di tengah-tengah plastik yang 20 20 itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah ini kita letakkan seperti teman-teman screen yang sudah kita polisi obat emulsi kita letakkan di atas kertas film kemudian kita tutup dengan busa hitam dan kita timpa dengan papan untuk pemberat supaya meratakan busa dengan screennya kemudian akan kita sinari atau kita panaskan nah ini biasanya saya pakai waktu hanya satu menit teman-teman nah ini sudah selesai satu menit kita akan ke proses berikutnya yaitu ke proses pencucian atau kita cuci cara cucinya hanya seperti ini teman-teman kita guyur air langsung saja dibawah kran seperti ini kita bolak-balik dari luar dari dalam kemudian supaya gambar desain terbuka kita bantu dengan disemprot seperti ini teman-teman kita semprot perlahan-lahan saja sehingga gambar terbuka seperti ini nah ini sudah selesai kemudian tinggal kita keringkan nah dengan dijemur saja kita biarkan sampai mengering sendiri teman-teman nah kemudian untuk persiapan plastiknya karena kita nanti akan sablon roll plastik ini kita urai dulu seperti ini teman-teman kita olor dulu kita masukkan di dalam kardus nah dibawah itu ada kardus kita gulung dulu ke kardus nah sampai seluruh plastik itu atau satu roll itu terurai semua ya baiklah teman-teman kita akan mulai proses penyablonan plastik roll nah plastik yang sudah kita olor tadi atau sudah kita urai tadi kita masukkan di dalam kardus kemudian kita tarik lewat dibawah meja itu teman-teman dibawah meja kemudian naik masuk ke bawah screen lewat di depannya penyablon kemudian satu lagi itu yang menarik atau menggeret plastiknya setelah disablon kemudian digeret nah ini ada sendiri yang melakukan jadi satu meja dua orang untuk mengerjakan roll ini nah teman-teman bisa melihat seperti ini cara kita mengerjakan sablon roll setelah ini kita sablon beberapa kali atau beberapa kesutan kemudian yang sebelah kiri ini kan nanti apa namanya teman-teman mulai menumpuk ya kemudian yang sebelah tangan kanan itu kita menarik supaya plastiknya tidak menumpuk di sebelah kiri tapi ditarik di sebelah kanan dimasukkan di kardus jadi itu sebelah kanan penarik itu ada kardusnya untuk memasukkan plastik yang sudah disablon nah itu teman-teman ditarik dimasukkan di kardus di bawahnya nah proses ini teman-teman kita lakukan sampai satu roll selesai karena ini gambarnya nanti dua muka karena plastiknya nanti akan dibelah jadi otomatis harus disablon dua kali setelah satu sisi kering nanti kita balik dan di belakangnya kita sablon dengan gambar yang sama dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini teman-teman demikian teman-teman terima kasih